Halo semua perkenalkan, nama saya TNK Manuela, NIM 181-091-232-0027. Saya adalah mahasiswi program studi kesehatan masyarakat Angkatan 2018, Fakultas Kedokteran Universitas Lambo-Mangkuran. Halo semua, di video kali ini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah penulisan ilmiah mengenai teknik pembuatan presentasi ilmiah. Nah, bagi teman-teman semua pasti sudah tidak asing lagi kan dengan kata-kata presentasi. Pasti kalian semua sudah pernah mengalami atau melakukan yang namanya presentasi ini. Jadi, yang pertama akan kita bahas adalah batasan presentasi. Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan orang banyak dengan tujuan untuk menyampaikan pendapat, topik, maupun informasi. Presentasi juga merupakan salah satu bentuk komunikasi. Yang selanjutnya, ada prinsip utama dalam membuat slide presentasi yang baik dan menarik. Ada enam prinsip utama, yang pertama adalah sederhana, kedua visual, ketiga kontras, keempat pengulangan, lima penjajaran atau perataan, yang keenam prinsip kedekatan. Nah, jadi slide yang baik tidak dibuat ala kadarnya, tapi memegang prinsip-prinsip desain yang sudah teruji. Prinsip-prinsip tersebut adalah sederhana, visual, kontras, pengulangan, perataan dan kedekatan seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi yang akan kita bahas pertama adalah sederhana. Nah, menurut Ang Tiancek, dalam bukunya Sticky Presentation mengatakan ketika Anda berkomunikasi, Anda harus membuat pesan itu sederhana. Menjadikan sederhana akan membuat Anda mudah menyampaikannya dan membuat audiens mudah memahami. Nah, apa sih maksud dari slide yang sederhana? Jadi, slide sederhana adalah slide yang memiliki teks yang ringkas, tidak ada kata yang terlalu ribet, satu slide itu satu pesan, Kemudian, ada aturan ideal slide yang sederhana, ringkas. Maksudnya, kita menggunakan kalimat yang tidak terlampau panjang yang memungkinkan audiens itu dengan mudah mengingat apa yang kita tampilkan dengan baik. Banyak praktisi presentasi membuat aturan tentang batasan penggunaan kata dalam satu slide. Ada aturan maksimal 33 kata dalam satu slide, ada aturan maksimal 36 kata dalam satu slide, ada aturan kurang lebih 15 kata dalam satu slide, bahkan ada juga yang menyarankan cukup 6 kata saja. Nah, disini saya tidak menyarankan teman-teman untuk memilih aturan yang mana, karena menurut salah satu penulis buku tadi, Apa yang kita tampilkan pada slide itu sangat fleksibel, tapi tentunya semakin ringkas kalimat yang kita buat atau yang kita gunakan akan semakin baik. Kemudian, tidak ada bullet point berarti sependapat mungkin saat membuat slide maksudnya kita itu menghindari atau meminimalisir membuat penjelasan dalam bentuk point pada satu slide. Tapi, selama itu ringkas dan mudah diingat, dan menjadi sebuah pengingat yang baik bagi audiens, maka itu tidak apa-apa dibuat. Tapi, dalam beberapa kasus, bisa jadi itu malah membuat sulit. Saran yang paling baik, kalau memang harus ada bullet, pastikan itu bulletnya minim, kemudian ganti bullet dengan gambar atau simbol yang mendukung. Terakhir, satu slide, satu pesan artinya, pada satu slide upayakan jangan membahas banyak hal. Fokuskan diri pada satu pesan utama saja atau informasi utama yang hendak disampaikan. Nah, kemudian, kita akan membahas yang kedua, visual. Slide adalah media visual, artinya slide yang baik harus menggunakan tampilan visual yang baik dan komunikatif. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Tiga alasan kenapa harus membuat slide presentasi yang baik dan menarik. Orang menciptakan makna dengan melihat, dengan tindakan interogasi visual. Visual ini bisa dengan menambahkan gambar, grafik, diagram, icon, gambar siluet, ataupun dengan menggunakan video. Tapi, gunakan apapun visual yang ingin kalian gunakan, pastikan bahwa visual tersebut relevan dengan konten yang akan ditampilkan. Yang ketiga, itu ada kontras. Kontras adalah prinsip desain yang berarti perbedaan. Menerapkan prinsip kontras berarti menciptakan perbedaan antara elemen dalam slide presentasi. Yang keempat, ada pengulangan. Prinsip pengulangan berarti menggunakan elemen yang sama untuk seluruhan slide. Hal ini dimaksudkan untuk membuat sebuah hubungan antara satu slide dengan slide yang lainnya. Dengan begitu, audiens akan mudah menangkap bahwa slide memiliki suatu hubungan atau merupakan suatu kesatuan. Dengan menerapkan prinsip pengulangan yang baik pada slide, maka akan menciptakan konsistensi sehingga tampilan slide akan harmonis, menarik, dan profesional. Dan yang kelima, penjajaran atau perhataan. Inti dari prinsip penjajaran adalah bagaimana menempatkan setiap elemen dalam slide saling terhubung satu sama lain sehingga slide menjadi harmonis. Hal ini mengisyaratkan bahwa setiap elemen harus ditempatkan dengan sengaja untuk mendapatkan tampilan slide yang baik, rapi, profesional, bukan secara acak atau asal-asalan. Kemudian, yang terakhir kita akan membahas masalah prinsip kedekatan. Prinsip kedekatan adalah cara mengelompokkan atau mengorganisasi item-item yang terkait dengan cara mendekatkan mereka sehingga menjadi item-item yang terkait dan enak dipandang sebagai suatu kesatuan. Audiens pada umumnya berasumsi bahwa item yang tidak dekat satu sama lain dalam desain berarti itu tidak terkait erat. Yang terakhir, kita akan membahas teknik penggunaan slide powerpoint yang efektif. Yang pertama, meminimalkan nomor slide untuk mempertahankan pesan yang jelas dan agar audiens menjadi tertarik dan tertuju pada slide presentasi kita. Tetap nomor slide di presentasi itu diminimumkan. Yang kedua, pilih gaya font yang bisa dibaca oleh audiens dari jarak jauh. Nah, memilih gaya font yang tepat seperti helvatika atau arial itu membantu kalian untuk membuat pesan tersampaikan dengan baik. Hindari font sempit seperti mempersempit antar huruf dan menghindari font yang menyertakan tepi indah. Yang ketiga, pertahankan teks Anda tetap sederhana dengan menggunakan poin bullet atau kalimat singkat. Nah, untuk gunakan poin tadi itu harus ringkas dengan kalimat yang padat dan mudah diingat. Cobalah untuk menyimpan setiap satu baris yaitu tanpa pembungkusan teks agar audiens mendengarkan dan menyimak informasi yang kita sampaikan dengan baik. Bukan membaca pada layar presentasi atau terlalu fokus pada slide presentasi yang akan kita tampilkan. Kemudian, membuat label untuk bagan dan grafik agar mudah dimengerti. Kemudian, kita juga bisa buat slide latar belakang halus dan membuatnya konsisten. Serta, gunakan kontras tinggi antar warna latar belakang dan warna teks. Agar para audiens itu bisa membaca dengan jelas slide presentasi kita. Dan yang paling penting juga adalah memeriksa ejaan dan tata bahasanya. Nah, itu dia materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dalam pengucapan kata ataupun kekurangan materi di video kali ini. Terima kasih. Selamat menikmati.